Pemilu Presiden Pemilu Presiden tahun 2024 masih 4 tahun lagi tetapi anginan rebut terkait pencalonan Presiden sepertinya sudah mulai berhembus di tahun ini kira-kira siapa yang bakal mengandikan Pak Jokowi setelah Putra Solo itu dilangsir dari tulisan Prayitno ramalan di kompasiana.com Jika dikaitkan dengan ramalan Prabu Joyoboyo maka urutan pimpinan nasional akan membentuk kata Noto No Goro menata negara dari istilah tersebut yang memenuhi syarat setelah kemerdekaan adalah No Sukarno To adalah Suharto Pak Habibi Gustul dan Mega Dalam urutan saat itu sebagai Presiden tidak memenuhi syarat karena tidak memeridah satu periode penuh atau lebih 5 tahunan No selanjutnya yaitu Susilo Bambang Yudhoyono Setelah itu Presiden Indonesia menurut ramalan berakhir Ko atau Ka Tetapi yang menjadi Presiden adalah Jokowi Dodo Disinilah noktah yang menurut penulis merupakan persaingan antara ramalan Jayabaya dengan Ridho Allah kepada Pak Jokowi Setelah Pilpres Jokowi bisa berdoa di dalam Kaabah serta di dalam makam Rasulullah Bahkan bersama istrinya untuk pertama kali Raja Arab Saudi mengizinkan wanita masuk ke dalam ruangan makam tersebut Jokowi menang pada Pilpres tetapi baru akan dilantik pada 20 Oktober 2019 Dari noktah itulah muncul pertanyaan siapa Satrapenimit yang namanya Brahirga atau Go Kini ada dua yang menonjol di Jakarta politik Indonesia yaitu Ayrlangga Hartarto Ketua Umum Golkar, Menteri Perdagangan, dan Sandiaga Uno Jawapres dari Pak Prabowo, Ayrlangga adalah nama asli Hartarto adalah nama orang tua Sedangkan Sandiaga nama aslinya Sandiaga Salahuddin Nama Bapak Rasif Halik Uno atau Heng Uno Dari akhiran nama Ayrlangga lebih mendekati Ramalan Jayabaya dibanding Sandiaga Uno Ayrlangga gini menduduki Jabatan Ketua Umum Partai Gokar merangkap sebagai Menteri Perdagangan Lalu benarkah dua orang ini akan menantikan Pak Jokowi? Semua tidak bisa dipastikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!